Intro Saudara, Pesta Demokrasi Indonesia 2024 mendatang, kian mendekat. Politisi dan para calon legislatif kini sedang berlomba menyusun strategi pemenangan secara kepartaian maupun ikhtiar untuk memperoleh tiket menuju parlemen di seluruh tingkatan. Sejumlah politisi yang akan berkompetisi meraih kursi wakil rakyat bahkan sudah mulai bergerak masif. Melalui jargon-jargon atau sosialisasi wajah perkenalan ke masyarakat, kini mulai terlihat hirup piku di berbagai sudut kota bahkan wilayah terpencil sekalipun. Semua menunjukkan performa terbaiknya untuk meraih simpati masyarakat. Nah, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI adalah salah satu partai yang terbilang fenomenal. Sepak terjangnya dikancah perpolitikan di berbagai level cukup tajam dan diperhitungkan. Manuver kritis yang dipilih oleh kalangan muda kerap memunculkan berbagai kontroversi, pro dan kontra di masyarakat atau antar sesama pemain politik. Lantas, apakah jargon kritis terutama soal komitmen anti korupsi dan intoleransi akan tetap menjadi komitmen yang terus digelorakan para kader di seluruh wilayah NKRI demi Indonesia sehat dan maju? Berikut kita akan berbincang dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Makassar, Israel Rantelebang. Politisi baru Kota Makassar, Putra Toraja, yang langsung melejit karena dipercaya menjadi Ketua DPD PSI Kota Makassar dengan umur yang masih muda. Apa keistimewaan Israel yang dimiliki sehingga ditunjuk oleh tokoh masyarakat lintas etnis dan agama serta pegiat-pegiat politik kaliber Sulsel untuk memimpin PSI di Kota Makassar? Apakah karena dia sosok pengusaha muda Sulsel yang sukses atau karena alasan sosoknya adalah tokoh organisasi besar pemuda Makassar yang jadi alasan? Berikut kita ikuti perbincangannya dengan M. Sakir dari Star News TV Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Star News TV di mana saya berada pada malam hari ini. Kita kembali bersuah dalam sebuah perbincangan tentang sosok tokoh muda yang dalam hal ini dia juga merupakan adalah pengusaha muda Makassar yang banyak bergejolak di dalam dunia perpolitikan dan saat ini juga akan menargetkan untuk menjadi sosok wakil rekat di DPD. Dan tentu saja dia di bawah undangan PSI atau Partai Solidaritas Indonesia yang kita kenal adalah generasi muda yang kudu dengan orang-orang kritis dalamnya. Dia adalah saudara Israel Vante Lebang yang merupakan kelahiran Sulselatan, tepatnya di daerah Tantoraja yang kita kenal sebagai daerah wisata. Nah, sejauh mana dan seperti apa Israel Vante Lebang dalam menangkudai gerbong dari PSI DPD Kota Makassar ini? Selamat malam, kita malam ini telah bersama dengan beliau dan kita langsung saja berkenaan dengan dia. Selamat malam Pak Israel, apakah Pak sehat? Iya. Iya, kelihatannya ini muda, enerjik, dan sekarang memimpin sebuah partai ya dengan umur 38 tahun ya? 39 tahun ya, 39 tahun muda sekali. Boleh dikatakan masih ya ABG lah. Oke, komisah, Star News di mana saya berada. Sebelum kita masuk ke materi dalam tentang masyarakat Israel selama 30 menit ke depan, kita mau tanya dulu nih sosok Pak Israelnya. Dulu lahir di mana Pak? Sebelum lanjut, saya sedikit mau koreksi. Kelahiran itu bukan di Tanah Turaja, tapi kelahiran di Luw Timur. Luw Timur? Kabupaten paling utara dari Sulawesi Selatan. Oke. Tapi suku Toraja? Iya. Asli? Asli. Orang tua sama ibu ya. Kemudian dulu backgroundnya apa Pak? Pengusaha juga? Atau orang partai atau gimana? Bukan. Orang tua, latar belakang orang tua dari pegawai swasta. Swasta ya. Jadi dulu sudah berguluk dalam dunia susasta juga ya? Sudah belajar gitu ya? Oke. Dulu pendidikannya di mana saya Pak? Pendidikan dasar lahir besar dari Wawondula, Luw Timur. Kemudian SMA di Makassar. Melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Atma Jaya Yogyakarta. Atma Jaya Yogyakarta. Kemudian masuk ke dunia usaha? Masuk, tidak langsung masuk ke dunia usaha. Ikut, sempat mengikut sebagai pegawai juga. Pegawai setahun setelah itu merintis usaha sendiri. Sampai sekarang. Sekarang di bidang apa itu? Sekarang lebih fokus di dalam dunia pariwisata, di perjalanan wisata. Sudah berapa tahun eksis bang? Sepuluh tahun lebih. Baik. Ya, pemirsa. Itu sedikit background tentang latar belakang. Siapa sosok Pak Israel ini dan kemudian di berkat di dunia usaha. Dan sekarang kita lebih mendalui lagi tentang dia berkiprah sekarang di dunia politik. Apa alasan dan motivasi dia di dalam terjun ke dunia politik? Kasih Maja kita bertanya dulu kepada PSIL. Itu latar belakangnya di mana bang? Kok bisa tertat di dunia politik? Apakah pengabdian atau sosialisian? Atau memang tren-tren sekarang kalau usaha harus ada politik? Atau gimana alasannya? Mungkin dasarnya kita, saya banyak bergerak di sosial kemasyarakatan, di mana punya latar belakang mungkin punya jiwa yang selalu mau berguna buat orang lain. Kemudian punya dasar ini dulu, punya dasar jiwa seperti ini, mau berguna buat orang lain. Mau berguna bagi sesama. Datanglah tawaran untuk bisa ikut terlibat di dalam salah satu partai politik, ya Partai Solidaritas Indonesia ini. Di mana saya pelajari visi misinya, kayaknya tepat sekali ini. PSI ini kan bekerja untuk rakyat. Wah, ini tepat ini bisa kita jadikan jembatan. Kalau kita bekerja sendiri, tentunya berbeda dengan punya kendaraan partai, di mana suara-suara rakyat bisa kita teruskan. Bisa aspirasi-aspirasi masyarakat nantinya bisa lebih bergaung begitu mengendarai satu kendaraan partai politik. Banyak suara-suara di masyarakat yang tidak sampai ke permukaan. Banyak isu-isu di masyarakat yang tidak sampai di permukaan di pemerintah. Karena mungkin kurang didengarkan oleh wakil-wakilnya dan kami PSI, Partai Solidaritas Indonesia, punya komitmen untuk betul-betul bekerja untuk rakyat, menyuarakan setiap aspirasi masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat. Ini bisa bersambungan sama saya punya dasar pikiran tadi bahwa kita harus bekerja, kita harus berguna bagi masyarakat. Nah ini tepat sekali ini. Jadi ada semangat, jiwa saya ada di Partai Solidaritas Indonesia. Dan tujuannya, tujuannya ya mau masyarakat ini lebih baik lagi ke depannya. Masih banyak aspirasi-aspirasi, harapan-harapan masyarakat yang akan kita suarakan tentunya nantinya. Tapi kan sejauh ini juga sampai semua partai sama, motivasinya juga sama itu untuk perjalanan masyarakat. Tapi apakah dari PSI sendiri itu melihat bahwa itu belum cukup atau bagaimana? Atau ada trikster sendiri yang ini salurkan PSI yang belum sampai kepada masyarakat? Semua partai bekerja untuk masyarakat, betul adanya. Tapi PSI, kita bisa, kita betul-betul berkomitmen untuk tentunya punya trik-trik sendiri. Punya metode-metode kerja sendiri. Supaya setiap aspirasi, setiap harapan-harapan masyarakat, betul-betul bisa sampai ke permukaan. Dan yang dari atas juga bisa mendengarkan setiap suara-suara, setiap jeritan-jeritan, akar rumput yang ada di bawah. Kita punya metode-metode sendiri tentunya. Kalau secara nasional kan PSI ini agak relatif masih muda sekali ya. Tapi dikenal sebagai partai yang banyak merekrut generasi muda yang kritis gitu loh. Bahkan cukup dipertimbangkan dan juga kemarin, bukan sampai sekarang juga mungkin berapidasi sama pemerintah ya. Nah, apakah jarguan-jarguan itu juga akan dilanjutkan atau memang setiap daerah memiliki karakter masing-masing? Tentunya PSI dikenal dengan orang mudanya yang kritis itu jelas. Kita tetap kritis. Di depan mata kita yang salah ya kita kritisilah. Kita tidak diamkan sesuatu yang, sesuatu hal yang salah. Terkait orang-orang muda itu sekarang itu bukan hanya orang-orang muda saja sekarang. Senior-senior pun sekarang kita ada di partai solidaritas. Sekarang bukan hanya orang-orang muda saja. Tapi semangat-semangat mudanya, iya tetap melekat dengan kita semangat-semangat muda. Walaupun saat ini bukan hanya orang muda ya. Di dalam pun sekarang dalam partai solidaritas Indonesia bersama-sama kita banyak senior-senior sekarang bergabung bersama kita. Jadi pengalaman-pengalaman para senior dipadukan dengan semangat-semangat muda. Kita satukan ini menjadi satu energi yang luar biasa buat kita. Menjadi modal yang luar biasa buat kita. Oke, terkait masalah energi dan trik dalam partai sendiri. Tentu punya rajikan sendiri ya. Ini di sesuatu sendiri bagaimana perpadoannya? Karena ini kan image yang berkembang sekarang adalah partai muda. Tapi apakah dalam aplikasi di sesuatu selatan juga tidak monoton muda atau bagaimana? Saya, konteks saya sebagai ketua DPD Kota Makassar, saya akan membahas secara khusus untuk Kota Makassar. Tapi kalau saya membahas secara luas, secara provinsi, nanti ketua DPI-nya... Iya, artinya di wilayah Makassar saja lah. Oke, betul. Di domainnya di situ ya. Iya, iya. Nah, gimana strateginya? Apakah memang semua muda juga tapi... Atau bagaimana? Atau sikapnya mudah? Nah, untuk Kota Makassar, semangat mudanya itu selalu ada. Yang tua pun ada, yang tua juga sama-sama kita, bukan yang tua, yang senior. Yang senior bersama kita dengan semangat muda tentunya. Kita akan selalu mengkampanye-kan, memperkenalkan Partai Solidaritas Indonesia, khususnya di Kota Makassar ini, supaya mungkin nanti lebih dikenal oleh masyarakat. Oke, kan kita ketahui bahwa seorang pimpinan partai itu adalah orang familiar ya? Iya. Artinya paling tidak dia pernah memimpin organisasi selain dari usaha tadi ya kan? Iya. Nah, dalam rangka hal ini, masih serai juga sendiri adalah pengusaha memang, tapi mungkin masih banyak belum kenal di Kota Makassar gitu ya? Nah, kira-kira keberanian apa yang mendorong untuk bisa bersaing dengan teman-teman di partai lain yang sudah familiar gitu, sedangkan Pak Israel sendiri masih butuh jam terbang mungkin kalau katakan demikian? Atau bagaimana ada pandangan lain? Saya pikir sama saja ya, partai besar dan partai kecil sama saja. Mungkin partai besar, saya melihatnya partai besar karena saat ini sudah mempunyai keterwakilan di parlemen sementara PSI saat ini, tapi pada waktunya tujuannya kan hasilnya nanti, kita melihat bagaimana kita punya cita-cita, kita punya harapan yang besar menuju ke 2024. Ada pun yang menentukan, besar kecilnya nanti ya, di 2024 nanti, bisa saja PSI yang saat ini belum mempunyai keterwakilan di parlemen. 2024, kita punya cita-cita, kita punya tujuan yang besar, di setiap dapil kita harus punya satu keterwakilan. Kota Makassar ada lima daerah pemilihan. Kita punya cita-cita, kita punya target setiap dapil, kita punya anggota, kita punya keterwakilan. Artinya Makassar ini ada lima dapil, ada lima bisa mendapatkan masing-masing satu, meloloskan satu anggotanya kita. Itu targetnya kita, menuju 2024. Oke, kalau berbicara target mungkin semua punya target ya, partai juga punya target, tetapi yang kita mau bahasnya adalah masalah strategi. Ya, mungkin PSI juga punya strategi ya, walaupun sebetulnya tidak bisa dibuka secara gambar gitu, tapi kan minimal ada gambaran, karena kalau berbicara sosial misalnya ke masyarakat, partai-nya juga. Pak Telen juga mau lakukan hal itu. Nah, PSI sendiri kan ibaratnya di Kota Makassar sendiri ini butuh jam terbang untuk membuktikan itu bahwa PSI ini punya karya juga di masyarakat. Bagaimana ke depannya nanti? Dari tahun lalu kita sudah terjun ke masyarakat. Dari masa pandemi kita sudah terjun ke masyarakat. Kita mau... Ini di Kota Makassar ya? Di Kota Makassar. Kita ikut di mana masyarakat Kota Makassar tahun lalu itu kan ada, masih dalam tahun masa pandemi ya. Kita bantu, kita turun ke masyarakat, mencoba meringankan beban masyarakat, di mana pada waktu itu ada untuk aturan yang mengurangi kegiatan masyarakat waktu itu, tahun lalu. Nah, ini kan masyarakat terkendala untuk keluar rumah, keluar beraktifitas lebih banyak di luar rumah. Kita terjun ke masyarakat, kita terjun di Kota Makassar ini khususnya ini untuk bisa membantu meringankan, membagi-bagikan makanan-makanan siap, makanan siap saji waktu itu. Ini yang kita lakukan. Bukan hanya jangan, hanya melihat, ya besar kecilnya tapi niat kami, niat kami, niat anak-anak partai PSI yang ada di Kota Makassar itu yang bisa dokong royong, peduli masyarakat, bisa terjun sama-sama ke tengah-tengah masyarakat, bisa beberapa kecamatan kita turun selama beberapa bulan malam. Kemudian bagaimana tanggapan sendiri masyarakat dengan bergaul dengan masyarakat, dengan membawa misi sosial begitu? Masyarakat respons sangat antusias menerima kita, dan bahkan tidak sedikit yang sudah mengenal sebelumnya, bahkan, partai solidaritas ini. Jadi sekarang, Pak Solidaritas itu sudah punya titik-titik kantong-kantong sendiri ya? Artinya kalau kita berbicara peta, masak pendukung, dan segala macam, mungkin sudah PSI sudah memiliki ya di Kota Makassar itu ya? Untuk berbicara kantong-kantong suara itu sudah jelas, tapi itu kita tidak puas sampai segitu saja, kita mau lebih luas lagi. Kita sekarang ini, tim-tim kita masih bekerja di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar ini, dan kita tidak pakai istilah kantong-kantong suara, kita mau semisanya, semaksimalnya. Penyebar rata gitu ya? Penyebar rata di 15 kecamatan ini. Pemirsa, Pak Israina dalam memperolehkan toko muda, yang kalau di dunia organisasi adalah toko muda katolik, yang juga diperhitungkan di Kota Makassar, khususnya dia siangkatan yang seumuran lah, seumuran 30 tahun, seumuran seperti itu diadampakan toko, dan dia sekarang juga berjimpun di dunia usaha, khususnya di bidang transportasi, dan juga yang berkaitan dengan wisata. Nah, kita mau bertanyakan di sini, apakah dengan kemampangan di dalam usaha tersebut itu, sehingga juga mampu berkolaborasi untuk mengkaitkan dengan jalur politik itu? Pak Israina. Iya. Ini menarik ini. Ini pertanyaan yang kadang-kadang biasa masuk juga, untuk masuk di dunia politik, apakah harus mapan dulu? Ini saya jawab singkat, iya. Harus mapan dulu secara finansial untuk bisa masuk di dunia politik. Oke. Tidak bisa dipungkiri. Banyak, kita harus siap dulu. Kemudian kita bisa berpikir, kira-kira bahasanya harus selesai dengan diri sendiri dulu lah, untuk kemudian bisa memikirkan masyarakat secara umum. Tapi ini kan, walau berdemikian kan, ini kan bisnis ya. Ada kekitaan bisnis dan politik. Tentu dua arah yang berbeda, tapi harus disatukan. Nah, kalau secara matematik sendiri, apakah sudah diperhitungkan bahwa politik ini akan berdampak positif kepada dunia bisnis? Yang ada lagi sekarang, atau malah ada ancaman nanti? Karena banyak sekali politik begitu, misalnya, dia sudah menjadi warga-warga, maka bisnis itu jadi beradu. Dari pertumbuhan hal itu? Untuk saya sendiri, sebuat saya menganggapnya ini ada dua ruangan yang berbeda ya. Saya ada tiga. Partai, organisasi, dan juga dunia usaha. Ini punya, ada punya mitra yang, punya mitra relasi yang juga berbeda. Dimana saya berada di partai politik, saya tempatkan diri saya sebagai orang politik, dimana saya berada di organisasi, di ormas, saya tempatkan diri saya sebagai ormas, dan sebaliknya juga, kalau saya ada di dalam dunia usaha, saya tempatkan, jadi saya tinggal menempatkan diri sendiri. Kira-kira seperti itu. Kan di dunia usaha ini tentu banyak orang-orang yang ikut ya, artinya yang katakan menggantungkan priuknya sama Pak Israel di dunia usaha itu sendiri. Nah, kalau dikitkan dengan politik, apakah mereka ini punya kontribusi misalnya membantu Pak Israel dalam hal perpolitikan atau bagaimana ini? Katakanlah, kalau kita berbicara sama saril, sudah ada sama sarilnya gitu. Iya. Untuk itu, belum ada instruksi, belum ada instruksi keharusan, keharusan buat staff karyawan sebenarnya. Tapi kalau komunikasi-komunikasi sehari-hari, ya karyawan-karyawan juga, tahulah aktivitas saya di luar dari, sebagai pengusaha, merupakan seorang ketua partai. Karyawan tahu. Tapi terkait instruksi harus mengikuti partai tertentu, sampai saat ini belum. Di dunia usaha itu kan pasti banyak network ya, masyarakat, toko, ya kan, terbagi-bagi esni. Kalau tanggapan mereka sendiri, Pak Israel di ketua DPD bagaimana? Hubungannya mereka? Hubungan baik. Bahkan dibilang, saya menjalin hubungan ke semua relasi. Saya memegang betul bahwa setiap hari harus mendapatkan hubungan-hubungan teman-teman baru, menghindari konflik atau apa. Jadi relasi-relasi itu saya bangun seluas-luasnya. Jadi memang ada metode juga ya? Iya. Pak Israel kan kita ketahui bahwa teman-teman yang akan bertarung di Pilek 2024, itu sekarang sudah mulai favor, sudah mulai ancang-ancang stand by point yang tidak, sosialisasi lah, wajah dan buka misalnya, terus pertemanan, terus kegiatan kegiatan sosial. Apakah Pak Israel melakukan hal itu juga? Tentunya ada. Kita sudah ada di peta, kita sudah ada di agenda, hanya saja untuk saat ini, kita partai sedang mempersiapkan, salah satu dari sembilan partai yang mempersiapkan masa verifikasi dengan KPU, tentunya sudah ada agenda-agenda, dan sudah ada rencana-rencana juga, di mana setelah persiapan verifikasi yang sementara berlangsung sekarang ini, masuk di agenda berikutnya lagi, agenda bacalek, kemudian masuk tentunya ada strategi-strategi, disitulah strategi-strategi partai nanti, kami akan mainkan, kami akan aturkan disitu nanti. Tapi sejauh ini belum ada kendala tenta administrasi, masih normatif, berjalan lancar ya? Sampai hari ini, berjalan lancar sampai hari ini. Oke, kalau kita berbicara target, target dan siapa armada yang akan disorong ini, menurut penilaian sebagai Ketua DPD, kesetanya bagaimana Pak Israel? Untuk target di Pilek, yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap dapil kita mempunyai satu target, satu-satu yang kita loloskan di setiap dapil, artinya Melakasar ada lima dapil, lima dapil artinya kita punya lima, lima kandidat, jadi targetnya kita ini, memang, kira-kira, mungkin orang-orang yang partai-partai sekarang kan, bilang partai besar, partai kecil atau apa, bilang ini cukup besar mungkin targetnya, tapi itulah targetnya kita. Oke, berarti kan strateginya memang sudah ada embryonya ya, mungkin belum diledakkan ya, pasti tersimpan rapi ya, tunggu temennya ya, kemudian teman-teman partai sendiri, gimana soliditasnya sejauh ini? Terutama di lima dapil tadi. Solid, kita utamanya di kepengurusan, kepengurusan inti, KSB, sangat solid, kita saling-saling mendukung, dan progres-progresnya kita juga, kita selalu sampaikan, penyusunan-penyusunan progres ke depan, hal-hal apa yang akan kita lakukan, strategi-strateginya, kita selalu melibatkan teman-teman yang lain. Koordinasi juga. Koordinasi-koordinasi dengan kabit-kabit juga. Kalau kita tarik sedikit ke PSI secara nasional, PSI ini baru, tapi juga cukup mewarnai parlimen ya, dan dengan pandemannya, anggota-anggota yang cukup kritis, tapi dia juga punya komitmen, dan sekarang berada di gerbongnya pemerintah ya, gitu kan. Nah, di Makassar sendiri nanti, apakah jargon-jargon kritis itu, kalau menarik lagi lebih dalam lagi, saya lihat, dia anti korupsi dan juga intoleransi. Nah, ini bagaimana mau nyampaikan kepada konsisten, bahwa kita itu punya jargon seperti ini, supaya nggak lari-lari, jadi pergerakannya lurus. Sudah dilakukan hal itu? Atau memilih sosialisasi atau gimana? Itu jelas. Itu jelas, bahkan di mana-mana selalu tertulis PSI itu, anti-intoleransi, anti korupsi, dan itu sangat jelas, itu kita suarakan. Kita suarakan. Tentunya, dengan bukan hanya kita suarakan, dan nanti kita akan buktikan nanti tentunya. dan optimis ya, sosial selatan itu, terutama Kota Mangasar itu, bisa melakukan hal itu ya? Jelas, kita sangat optimis. Terima kasih. Terima kasih. Tunggung Risa, dulu tadi, Israel Rante Lebang, merupakan itu adik-adik ini, S.E.K.Kota Mas Kasar, yang lebih semangat, dan kasih kaji, dan juga, untuk bergadakan, bersama-sama, pergadakan pergadakan, pergadakan, Kota Mangasar, Bapak Tuhan Rai, dengan pengetahuan yang tinggi dari PSI. Saya, Sakir, dan juga, Pak Israel, yang lebih terima kasih, bersamanya. Sampai malam, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.